Halo semua, film ini berkisah mengenai seorang napidana bernama Mikami yang juga seorang Yakuza, rupanya memperbaiki hidupnya. Diangkat dari sebuah novel berjudul Mibunco karya Sakir Yozo, dengan judul filmnya Under the Open Sky. Pada proses menjalaninya memang sulit terlebih karena stigma yang sudah ada. Peluang pulang untuk kembali pada kehidupan lama pun berhadir. Beruntungnya Mikami bertemu dengan orang-orang baik yang terus mendukungnya untuk menjadi manusia biasa, atau menjadi versi yang lebih baik. Mikami mulai mendapatkan pekerjaan, mampu mengontrol emosi dan menunjukkan kehidupan manusia biasa. Mikami membuat saya sebagai penonton banyak berempati. Karakternya yang emosional divisualisasikan dengan hal-hal dan proses pencarian ibunya, yang juga amat emosional. Beberapa catatan menarik dalam film ini secara visual maupun bebunyian. Pertama, visual menahan emosi dengan gambar mukanya disandingkan dengan adegan lain teman-temannya yang membicarakan teman yang juga mantan Nakuza dan seorang defable. Kedua, visual sebelum kabar buruk mengenai Mikami, yaitu visualisasi hujan lebat yang menghantam baju singlet yang dijemur Mikami. Baju singlet ini tetap bertahan walau diterpah hujan dan angin yang amat kuat. Begitulah penggambaran karakter Mikami. Ketiga, visual langit biru sebagai penggambaran kebebasan. Ketiga, visualisasi ini menggugah sisi psikologis penonton. Ditunjang audio yang mapan, dan dinetralisirkan dengan visualisasi lanskap kota dan desa. Film ini benar menggugah rasa empati dan sudut pandang kita dalam melihat narapidana. Boleh setuju, boleh tidak, dan sampai jumpa.